Selamat pagi sahabat Pancal Bag semua Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan bodi sepeda pushback kayu Kita pilih kayunya terlebih dahulu Sambil memilih kayu kita jangan lupa kita klik subscribe-nya Selanjutnya kita gambar pola Saya mengambil ukuran panjang 43 cm x 8,5 cm Sesuai kayunya Teman-teman juga bisa dengan ukurannya sendiri untuk membuat sepeda pushback kayu ini Selanjutnya kita potong dulu Kita potong mengikuti pola gambarnya Teman-teman juga bisa mendesain pola sendiri sesuai keinginan Seperti itu versi Pancal Deck modelnya Hanya satu itu Kemudian Selanjutnya kita tambal lubang bekas pakunya Seperti biasa saya menggunakan Lim-G dengan serbuk amplas kayu palet itu sendiri Selanjutnya kita masuk proses pengamplasan Saya menggunakan amplas grid 80 untuk amplasan pertama Kemudian kita amplas latihan sisinya atau tepinya Masih menggunakan amplas grid 80 untuk amplasan kedua kita menggunakan grid 150 Kita berhenti sejenak kita minum es jeruk nipis dahulu itu asli Tanpa gula lihat buktinya Lihat buktinya Manus Oke teman-teman kita lanjutkan prosesnya Kemudian kita satukan kedua kayu itu untuk nantinya kita lubangi Ini kita ukur dulu itu sekitar 4 cm teman-teman Saya menggunakan matabur ukuran 10 untuk melubangi untuk nantinya tempat as rodanya Kita kuatkan dulu Kita kuatkan dulu Maaf itu alatnya masih sangat sederhana Kita lubangi dulu Seperti itu Kemudian kita garis untuk memotong untuk nanti asnya bisa masuk Kita lihat cek Seperti itu hasilnya Kemudian kita ambil garis tengah untuk memasang platnya nanti Itu nantinya berfungsi penahan dudukan jognya teman-teman Kita menggunakan limba saja sudah cukup Kita potong dulu Usahakan ukuran yang belakang sama depan beda ya teman-teman Itu yang di tengah itu sekitar 7 cm Untuk yang depan sekitar 3,5 cm itu teman-teman Mungkin teman-teman bisa Mengukur sendiri sesuai seleranya Kita kuatkan dengan paku Setelah dilem Kemudian kita ambil titik tengah untuk melubangi bodi sepedanya Saya menggunakan ukuran matabur 8,5 cm Untuk melubangi bodi sepedanya nanti Kita lubangi dulu Cukup 2 lubang ya teman-teman Yang dibutuhkan karena untuk mengancing penahan tempat duduknya nanti Seperti itu setelah jadi kedua bodinya Jangan lupa klik subscribe-nya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video pembuatan koroknya Terima kasih